Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Hebrandra pada kesempatan ini saya akan kembali memberikan materi sejarah Indonesia dan juga memberi pada para pelajar juga memberikan semua sahabat-sahabat semua ide sebelumnya materinya tentang itu dibanggu perlawanan rakyat Indonesia kepada penjajah-penjajah Belanda Portugis dan lain sebagainya nah pada kesempatan ini sekarang kita akan membahas materi tentang tab tiga yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia Oke para sahabat semua para pelajar semua kita mau saja dengan membaca pas malah para pelajar semua pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi sejarah Indonesia yaitu di bab tiga video sebelumnya para sahabat semua yaitu tentang di bab gua perlawanan rakyat Indonesia terhadap pembaikan jajah-penjajah Belanda nah pada kesempatan sekarang materinya yaitu bab tiga dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia Oke para pelajar semua kita mulai saja simak sampai selesai kita mulai di bab tiga nah di bab tiga itu dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia ada berapa dampak untuk Indonesia khususnya ketika terjadi penjajahan imperialisme dan lain sebagainya kita mulai saja oke dampak kolonialisme dan imperialisme di sini saya cantumkan ada beberapa pertama dampaknya di bidang politik pemerintahan di bidang politik pemerintahan artinya wilayah Nusantara dikuasai dan didominasi oleh pihak kolonialisme dan imperialisme yang kedua ada dampak ekonomi yang ketiga ada dampak sosial dunia dan pendidikan kita lihat materi politik pemerintahan jadi dampak kolonialisme dan imperialisme belanda dan keempat ada masa penjajahan POC atau belanda di politik pemerintahan kita lihat saja oke politik dan pemerintahan masa pemerintahan kolonialisme dan imperialisme belanda kita lihat dengan ilustrasi gambar mereka menguasai Nusantara di Indonesia yang pertama ada masa kekuasaan POC yang kedua ada masa dan plus yang ketiga ada masa refleks yang keempat ada masa pemerintahan India Belanda para belajar semua pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama ini masa kekuasaan POC kemudian sampai selesai ini materi di kesempatan kali ini kita lihat masa kekuasaan POC masa kekuasaan POC berlangsung dimulai dari tahun 1602 sampai dengan 1799 pengaruh POC di Indonesia ini diawali dengan kedudukan mereka di Batavia dalam perkembangannya POC mulai tercampur dalam kehidupan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia lokal sehingga banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini merasa terganggu dan merasa tidak bebas dan dipuasai oleh POC atau Belanda penguasaan POC di Indonesia kita lihat apa saja yang menjadi permasalahan yang mereka inginkan untuk menguasai Nusantara yaitu Indonesia pertama masalahnya bahwa POC ikut campur dalam urusan politik kerajaan yang ada di Indonesia yang kedua penguasaan peribumi menjadi bawahan POC ini sangat menderita sekali rakyat-rakyat Indonesia bahwa POC dengan setetap-setam menguasai Indonesia dan seenaknya seundang-undang menguasai Indonesia terus yang ketiga ini permasalahannya yang ditanamkan yang diberikan kepada rakyat Indonesia yaitu adanya politik adu domba devide et impera yang dijalankan oleh POC menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga keraja devide et impera ini yang dicatuskan kalau nggak salah oleh POC atau Belanda dan Snoopro Kronier Oke para pelajar semua kita lanjutkan ke materi berikutnya ini pada masa pemerintahan dan less pada masa pemerintahan dan less masa kekuasaan POC masa kekuasaan POC adanya politik adu domba devide et impera yang dijalankan oleh kekuasaan POC yang menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga kita lanjutkan ke berikutnya kita lihat politik dan pemerintahan di masa POC ini ada 4 yang barusan sudah disampaikan yaitu masa kekuasaan POC adanya politik adu domba warga negara Indonesia atau Nusantara diadu dombakan supaya terjadi pemercahan terus kita lanjutkan kepada masa pemerintahan dan less masa pemerintahan dan less di sini kita lihat kita mulai saja masa pemerintahan dan less pada masa pemerintahan dan less itu diperkirakan tahun 1808 sampai dengan 1811 nah pada masa pemerintahan dan less ini gubernur penguasa peribumi diangkat menjadi pegawai negeri jadi pegawai negeri terus juga mereka menerima gaji bulanan yang dan dilarang menerima selain itu mereka kehilangan jabatan secara turun-temurun nah para pelajar semua ini masa pemerintahan dan less itu kebijakannya pertama pulau jawa dibagi menjadi ke delapan menjadi delapan karasidenan terus kedudukan penguasa peribumi semakin merosot tambah lagi ada dualisme pemerintahan pemerintahan Eropa ada pemerintahan peribumi oke pada pulau dibagi menjadi delapan karasidenan karasidenan itu seperti dibentuknya atau diangkatnya satu pemimpin di tiap-tiap wilayah pulau jawa kalau nggak salah dibagi menjadi delapan karasidenan dari masa pemerintahan dan less ada di pulau jawa ini ada di pulau jawa ini ada Jakarta ada bantan ada supabumi ada cianjur cerbon semua diangkat menjadi pemimpin adanya bupati dan wali kota pada masa itu oleh masa pemerintahan dan less sehingga wilayah-wilayah jawa 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 barat jawa tengah jawa timur ini ada pemimpinnya oleh dipilih oleh pada masa pemerintahan dan less oke kita lanjutkan kita kembali lagi ke materi masa pemerintahan rapes pada masa pemerintahan rapes ini kita lihat ya pada pemerintahan rapes seperti apa pemerintahan rapes juga seperti ini pada masa pemerintahan rapes tahun 1811 sampai dengan 1816 nah masa pemerintahan ini masa pemerintahan Inggris yang ada di Indonesia dijalankan oleh Thomas Stamford Rapes yang berpendudukan letnan dia sebagai letnan jeneral gubernur pada masa pemerintahannya rapes ini berupaya atau berupaya mereformasi sistem pemerintahan India Belanda yaitu pembagian pulau jawa menjadi 16 kerasidenan jadi mempunyai beberapa pemimpin di wilayah-wilayah yang ditentukan oleh rapes seperti jawa timur jawa barat jawa tengah ada Semarang Jogja Surabaya di ini di Jawa Barat ada Bandung ada Prabumi ada juga Cianjur bahkan Cirebon ini terus juga ada pembaruan dibilang ketatanegaraan di bidang ketatanegaraan pemerintah ini terus juga penghapusan ikatan teodal dalam masyarakat Jawa itu ditambah dengan kepastian hukum bagi masyarakat nah ini pemerintah pada masa-masa penjajahan oke kita kembali lagi sekarang kita masuk pada masa pemerintahan India Belanda pada masa pemerintahan India Belanda kalian pada masa pemerintahan India Belanda di sini di sini masa kolonial Belanda mulai berlangsung setelah pemerintahan Komisaris Cendral perakhir diganti sistem tanah paksa tahun 1830 sejak saat itu kekuasaan tertinggi India Belanda dipegang oleh Gubernur Cendral terus salah satu gagasannya ini berdampak besar dalam bidang pemerintahan pada masa ini adalah Five Netherlands Edition atau perdamaian Netherlands perdamaian Belanda yang kedua ada gagasan yang dicetuskan oleh JB Pan Eus itu dia bertujuan menyatukan seluruh wilayah Belanda di bawah kekuasaan Belanda India Belanda di bawah kekuasaan Belanda oke nah gagasan tersebut menjadi cikal bakal wilayah NKRI nah para pelajar semua, para sahabat semua ini munculnya semangat cuang untuk membela mikara dan memerdekakan negara Indonesia artinya gagasan NKRI sudah lama jauh jauh hari dicetuskan untuk Indonesia merdeka Indonesia NKRI harga mati nah ini para sahabat semua, para pelajar semua gagasan tersebut menjadi cikal bakal NKRI para pelajar semua, para sahabat semua di pemerintahan Netherlands ini pulau jauh dibagi menjadi 8 resident kedudukan penguasa pribumi semakin merosot dan dualisme ke pemerintahan ini disampaikan pemerintahan Eropa maksudnya kita lihat disini pemerintahan Eropa ini ada bagan pemerintahan Eropa pertama dari resident atau ke resident pemimpin tertinggi nah pemimpin ini ada ada apa namanya ini ada yang kedua ada asisten nih ada asisten updeling atau asisten resident terus yang ketiganya ada asisten ada peguai controlling di updeling oleh pemerintahan Eropa karena Eropa ini Belanda juga Inggris juga ada di Indonesia menguasai Indonesia jadi setiap wilayah itu dibuatkan pemimpin-pemimpin yang menguasai wilayah yang ada di Indonesia di Nusantara para pelajar semua, para sahabat semua selain itu ada penguasa-penguasaan wilayah lainnya kita lihat ini bagian permintaan untuk pribumi kalau pribumi ini pertama ada bupati ada udana ada asisten udana ada pejabat desa ya bupati daerah itu seperti di Cajir atau di Bupaten Bandung atau di daerah wilayah lainnya ada medana ada distrik yang dikuasai oleh orang pribumi ada juga asisten medana ada pejabat desa atau kepala desa dan juga sama nah para sahabat semua para pelajar semua kita lihat ini dari masa pemerintahan dan plus nah sahabat-sahabat semua politik dan pemerintahan sudah dibahas sampai dengan masa pemerintahan India Belanda tadi sudah disampaikan tentang masa pemerintahan Belanda dan ini tadi saya sampaikan bahwa salah satu gagasan yang berdampak dalam bidang pemerintahan pada masa ini adalah perdamaian Netherlands juga gagasan yang dicetuskan PANHUS ini bertujuan untuk menyatukan seluruh India Belanda atau misalkan ini menjadi salah satu cikal bakal berdiri berdiri wilayah NKRI akhir itu ini yang menjadi semangat cuang bangsa Indonesia bahwa NKRI harga mati oke para pelajar semua para sahabat semua ini adalah gambar ilustrasi mendapatkan video-video terbaru dari channel ilustrasi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh